Oke kali ini saya akan melanjutkan ya tadi sebelumnya kita sudah pelajari cara meminta e-pin atau mendapatkan e-pin secara online menggunakan handphone kita melalui aplikasi mpajak nah kali ini kita akan melaporkan SPT pajak tahunan ya menggunakan mpajak juga oke langsung aja kita buka aplikasinya jika anda belum ada silahkan pas anda pasang atau download ya di Playstore aplikasi mpajak Oke langsung aja kita buka aplikasinya mpajak nah pada menu ini sekarang kita klik menu yang di atas lalu pilih masuk nah disini jika anda pernah mendaftar ya ya Anda masukkan nomor NIC atau NPP MPWT sandinya jika anda belum pernah mendaftar silahkan anda klik daftar di sini nah karena disini kami belum pernah mendaftar ya jadi disini saya akan klik daftar klik daftar ya Nah kita masuk ke Google Chrome atau perbook kita akan masuk ke websitenya ya halaman seperti ini kurang lebih kita masukkan nomor NPP kita nah jika sudah sekarang kita masukkan nomor e-pin kita yang tadi kita minta ya nomor e-pinnya silahkan ada masukan ada masukan oke jika nomor e-pin sudah ada masukan sekarang disini kita masukkan kode amanannya disini ya ini nah selanjutnya klik submit langsung oke disini ada keterangan apa ini oke nama penerai pen oke nomor deteksi ya disini bawah ini nomor handphone kata sandi silahkan disini kita masukkan kata sandi baru ya ini data anda lengkap kata sandinya biar kita ingat-ingat kompirmasi jadi di atas itu ratio otomatis ya lalu keamanan oke sekarang kita klik submitnya kita tunggu oke sukses pendaftaran disini terlihat sukses oke sekarang klik oke nah untuk memastikan pendaftaran berhasil sekarang kita masuk kembali ke aplikasi ya ke aplikasi sini jawab ada si m pajaknya ya karena kita sudah mendaftar dan berhasil oke kita klik menu pilih masuk nah disini kita masukkan nomor NPWP kita atau nick kita ya ini bisa menggunakan nick nah lalu kata sandi yang tadi anda buat ya selanjutnya dibawah oke tidak ada klik masuk kita tunggu nah ini sudah masuk disini ada masukkan kode verifikasi masuknya ke email nih verifikasinya oke oke sekarang kita cek email biasanya di update ya disini update nah ini oh sedang berifikasi wajib aneh ini verifikasi loginnya nah ini 989 9851 ya 9851 9851 oke sekarang kita klik verifikasi kita tunggu nah ini sudah masuk ya sekarang kita buka berusaha kita gunakan Google Chrome saja nggak masalah nah disini ada tulis saja SPT tahunannya nah disini ada masuk ke pajak ini DCP online ya website nya ini nah disini kita masukkan tadi oke sebentar yang kita daftarkan tadi ya kita login terlebih dahulu login masukkan NPWP atau nick ya saya akan gunakan NPWP saja ya kita masukkan sandinya lalu keamanan ini kode ini kita masukkan ini kodenya berbeda-beda ya jika sudah sekarang kita klik login oh ini kesalahan ini ada kesalahan apa ini oh pengguna belum aktif sorry tadi ada verifikasi aktif ya di email kita ternyata nah kita cek email ya disini di email nah ini aktifasi ternyata disini ada aktifasi masih akunnya kita klik saja jadi emailnya tadi pas daftar belum kita klik aktifasi akun kita klik nah ini sukses diaktifasi ya oke jadi ada email 2 ya oke sekarang kita ulangi lagi kita masukkan NPWP nya nah selanjutnya sandinya oke oke di bawah klik login kita simpan saja ya oke nanti akan masuk kurang lebih ke halaman ini ya oke sekarang kita klik titik 3 disini disini lalu anda klik lapor nah lalu kita scroll ke bawah ya disini pilih piling ya disini ada prom disini kita pilih piling ini ya ini ya kita tunggu nah lalu so scroll ke atas lagi disini ada tulisan buat SPT ya disini klik saja buat SPT nah so scroll ke atas lagi disini ada beberapa pertanyaan apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas disini disini saya jawab tidak apakah anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah ini tidak apakah penghasilan bruto anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah betul lalu disini ada tulisan SPT 177S ya ini ada SS nya ini kodenya klik saja nah disini ada prom formulir ya disini kita tahunan pajak disini kita pilih tahun pajak 2023 lalu status SPT normal ini pembetulan ini nol ini normal oke lalu klik berikutnya selanjutnya petunjuk A bawah halaman 2 dari 3 penghasilan nah ini penghasilan bruto dalam luar negeri dan penghasilan atau dalam negeri nah disini penghasilan dalam satu tahun berapa ya disini kami isi 48 juta kebetulan satu bulannya 4 juta ya oke nah kekurangan ini kurang terkadang penghasilan tidak kena pajak disini klik saya ada satu keluarga ya satu keluarga apa kak kawin tanggungan tiga orang kawin tanggungan dua orang kebetulan saya punya istri dan anak satu ya lalu bawahnya ini totalnya 67 juta 500 ya oke penghasilan pajak 000 bawah statusnya nihil langsung klik berikutnya daftar harta dan harta disini bisa diisi sifatnya opsional ya hutang dan juga opsional klik berikutnya nah disini pertanyaan kita klik setuju saja lalu klik berikutnya nah disini ada keterangan lagi SS 2003 nihil lengkap ya data jumlah ini nihil ya sekarang klik disini ambil kode berikasi klik disini saya akan kirimkan kodenya melalui SMS saja ya nomor handphone Anda bisa menggunakan email SMS saja oke nanti ada SMS masuk biar nggak usah buka email ya nah ini sukses ya nanti ada email masuk apa SMS masuk nah coba kita lihat nah ini kodenya ya 740111 ya nah kodenya kita masukkan kesini 740111 oke kita cek lagi untuk memastikan 740 oke betul nah selanjutnya disini Anda klik kirim SPT kita tunggu penghasilan Anda di bawah SPTK ya berdasarkan ketentuan pajak Anda tidak wajib sampaikan SPT tautan dengan mengajukan permohonan pajak oke ini kita sudah selesai klik tutup oke disini kita klik post saja langsung nah nanti di daftar sini ada daftarnya ya laporan SPT Anda kita tunggu ini ini masih loading ya jadi disini ada daftar SPT tahunan Anda ya nah ini oke ini sudah selesai ya caranya seperti ini sangat mudah sekali buat Anda yang mau mencoba selamat mencoba mungkin sampai sini saja panduannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh